Intro Oke, kita bertemu lagi di konten gambar AI Nah, untuk episode kali ini, tema kita adalah Kita akan bikin foto keluarga menggunakan bantuan AI Dan untuk hasil fotonya nanti, setiap wajahnya itu akan kita ubah Supaya mirip dengan wajah yang kita inginkan Sama seperti video-video sebelumnya, untuk bikin gambar menggunakan AI Di sini kita akan menggunakan bantuan Bing Nah, buat teman-teman pakai PC, khususnya pakai Windows Itu nanti kalian bisa aksesnya menggunakan browser Microsoft Edge bawaan Windows Terus nanti masukin aja bing.com Nah, kalau misalkan teman-teman pakai HP Itu nanti kalian bisa download aja aplikasi Bing di Play Store atau di App Store Dan aplikasinya ini juga gratis Nah, untuk video kali ini, saya akan tunjukin pakai HP aja gitu ya Kalau misalkan teman-teman pakai PC, nanti silahkan ikutin aja Oke, tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut soal bikin gambar menggunakan AI Nah, di sini saya punya sedikit informasi nih ya Terutama nih buat teman-teman yang suka mainin game yang berbasis GPS yang ada di HP gitu Nah, kali ini saya punya rekomendasi sebuah software yang bisa kalian pakai untuk mainin game AR seperti ini Itu tanpa perlu keluar rumah Nah, nama software-nya adalah Locate Chance Jadi, Locate Chance ini adalah sebuah software yang bisa kita pakai nanti untuk merubah lokasi GPS pada HP kita Cara pakainya ini simple banget Pertama-tama pastikan kalian sudah sambungin HP kalian ya ke PC Kalau misalkan sudah, tinggal dikonekin aja Dan untuk kontrol GPS-nya, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita pakai Pertama itu adalah Teleport Jadi, di sini kita bisa berpindah-pindah lokasi Hanya dengan klik-klik lokasi yang ada di pita seperti ini Fitur yang kedua yaitu adalah Zoom Teleport Mode Fitur ini kurang lebih mirip seperti kayak fitur pertama tadi Cuma bedanya di sini untuk lokasinya itu bisa kita tentuin beberapa titik Nah, fitur yang ketiga namanya adalah To Spot Mode Fitur ini bisa kita pakai nanti untuk berpindah dari lokasi satu ke lokasi yang lain secara real time ya Seolah-olah seperti kayak berjalan gitu Nah, fitur yang keempat namanya adalah Multi Spot Mode Fiturnya kurang lebih sama seperti fitur To Spot Mode Cuma bedanya di sini untuk lokasi persinggahannya kita bisa tentuin beberapa titik Fitur yang kelima yaitu adalah Joystick Di sini kita nanti bisa gerakin karakter di game kita Misalkan itu menggunakan fitur Joystick yang ada di softwarenya ini Dan fitur yang terakhir tidak kalah ketinggalan yaitu adalah Kita bisa berpindah dari lokasi satu ke lokasi lainnya Pakai fitur pencarian Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk cobain location ini Jangan lupa nanti kalian bisa download aja Untuk linknya kalian bisa cek aja deskripsi video ini Oke, di sini saya sudah buka aplikasi Bing gitu ya Dan pastikan di sini teman-teman sudah login pakai akun kalian Kalau misalkan belum nanti silahkan daftar aja dan tinggal di login aja Untuk bikin gambar pakai aplikasi Bing ini caranya gampang banget Pertama-tama teman-teman klik aja tombol coveload yang ada di menu bawah Kalau sudah kebuka pastikan di sini untuk fitur GPT4 sudah kalian aktifin Kalau misalkan belum aktif biasanya dia nggak bisa bikinin gambar gitu Nah, sekarang untuk from atau perintahnya bisa kita masukin di menu bawah sini Untuk from bikin foto keluarga teman-teman bisa lihat aja di video berikut Nah, jadi untuk from-nya ini nanti kalian sesuaikan aja Misalkan seperti kayak usia, jenis kelamin, pakaian, dan lain sebagainya Nanti disesuaikan aja sama yang kalian inginkan Oke, contohnya aja kayak gini kalau sudah tinggal kita kirim Habis itu nanti tinggal teman-teman tunggu aja prosesnya sampai selesai Nah, untuk hasil gambarnya kadang-kadang dia memang tidak sesuai gitu ya Dengan yang kita inginkan Contohnya seperti ini kadang-kadang dia jumlah orangnya terlalu banyak Atau mungkin misalkan nih, ini ada anak yang jenis kelaminnya tidak sesuai yang kita inginkan Dan misalkan juga nih ada anak yang tidak pakai kerudung Padahal tadi di from kita mintanya dia pakai kerudung gitu Nah, jadi tantangannya memang di sini ya teman-teman Kalau misalkan ada gambar yang masih kurang sesuai dengan yang kita inginkan Ini solusinya gampang banget, kita tinggal copy aja from sebelumnya Terus tinggal kita kirim ulang aja sampai nanti kita ketemu gambar yang cocok Atau yang sesuai dengan yang kita inginkan tadi Oke, setelah sekian banyak percobaan Akhirnya ketemu juga nih gambar yang cocok ya Misalkan yang seperti ini Nah, kalau misalkan teman-teman merasa ini kayaknya gambarnya udah pas nih ya Ini tinggal kita download aja Caranya klik aja tombol yang di pojokan kanan bawah dan klik aja tombol download Nah, sebelum kita ganti wajah yang ada di gambar ini Di sini saya akan tunjukin sedikit ya untuk modifikasi dari fromnya tadi Misalkan di sini teman-teman mungkin pengen ganti pakaiannya Atau mungkin pengen ganti latar belakangnya caranya gimana Caranya ini gampang banget teman-teman Nah, misalkan aja di sini kita pengen ganti bajunya jadi baju biasa aja gitu ya Maksudnya bukan baju batik Dan untuk latar belakangnya di sini saya ganti menjadi taman Kalau tadi kan dia di foto studio gitu Nah, sekarang kita kirim dan tinggal kita lihat aja hasilnya seperti apa Nah, untuk hasilnya dia kurang lebih seperti ini ya Jadi di sini kan dia pakaiannya sudah sesuai nih ya dengan yang kita inginkan Dan juga untuk latar belakangnya dia akan juga sudah berganti jadi di taman ya Tidak seperti sebelumnya yang di ruangan foto studio Nah, berikutnya saya akan tunjukin gimana sih caranya untuk merubah wajah yang ada di gambar AI tadi Supaya mirip dengan wajah yang kita inginkan Caranya itu gampang banget Teman-teman nanti tinggal kunjung aja sebuah website Alamatnya adalah remaker.ai Nah, kalau sudah sekarang di sini teman-teman pilih yang face swap Untuk face swapnya di sini kita pilih yang multiple face ya Karena kan di sini di gambarnya dia wajahnya itu lebih dari satu teman-teman Nah, selanjutnya di sini tinggal kita upload aja gambar yang barusan kita download tadi Kalau sudah selanjutnya di bagian kanan ini kan nanti muncul wajah-wajah seperti ini Nah, jadi untuk wajahnya ini tinggal kita ganti aja dengan wajah yang kita inginkan Contohnya paling atas ini wajah anak perempuan Nah, kita klik tanda plus Terus tinggal cari aja foto anak perempuannya Nah, begitu pula untuk selanjutnya Misalkan gambar ayahnya seperti apa Tinggal di upload aja Contohnya seperti ini Nah, kalau misalkan sudah di upload ke 4 wajahnya Selanjutnya tinggal klik aja tombol swap Oke, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini Nah, di sini untuk wajahnya sudah lumayan mirip ya Dengan foto atau wajah yang barusan kita upload tadi Dan setelah itu untuk hasil gambarnya ini Nanti kalau misalkan teman-teman mungkin pengen cetak jadi foto keluarga Misalkan ini juga bisa banget So, kurang lebih mungkin segini dulu untuk video kita kali ini Ya, kalau misalkan teman-teman mungkin masih bingung atau mungkin teman-teman pengen rokes video sebetar Tutorial gambar AI lainnya boleh banget bisa terus aja di kolom komentar di bawah So, thank you banget buat teman-teman udah nonton Kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax